Semenjak menjadi viral, kendar bocah perawat sang ayah yang lumpuh kini mendapat banyak perhatian dari masyarakat, termasuk pemerintah. Atas bantuan pemerintah Kabupaten Banyumas, kini sang ayah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Purwokerto. Dengan bantuan Pemkap Banyumas, kendar dan sang ayah Arsim dibawa ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto, Senin Siang. Sang ayah yang sejak tujuh tahun lalu mengalami sakit, seluruh badannya tak dapat digerakkan. Kendar yang kini berusia 14 tahun juga mengalami kelainan, di bagian tangan sulit menggenggam, serta pertumbuhan fisiknya yang kurang normal. Kabar baik pun tak hanya datang dari pemerintah, rasmini ibu kendar juga pulang dari perantauan dan berniat untuk turut merawat sang suami. Di permasalahan kesehatan harus kita atasi. Dan ibunya, sudah kami tadi ajak bicara, bapak ibu tetap ada di sini nanti. Bapak ibu supaya mendampingi suaminya dan anak-anaknya, dan nanti akan kita carikan pekerjaan. Jadi tadi saya tanyakan, mau bekerja apa mau berusaha. Tapi dia rupanya lebih memilih pekerja. Sehingga nanti akan kami carikan pekerjaan, sehingga dengan gajinya paling tidak bisa cukup untuk hidup di desain. Penyakit yang dirasakan Armin sudah diderita sejak tahun 2010 silam. Sejumlah terapi penyembuhan pun sudah dilakukan, namun keluarga hanya bisa pasrah. Terus ini udahlah pasrah aja aku udah jalanin obat rawat inap udah, jalan terapi sudah, obat jawa gitu udah, udah semua. Pemerintah dulu belum ada, iya baru ini aja. Pemeriksaan Kendar dan Arsim dilakukan oleh tim dokter spesialis saraf. Namun tim dokter belum bisa memberitahukan hasil pemeriksaan karena menunggu pemeriksaan lanjutan. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.